Konflik antara pemerintah Cina dengan Indonesia terkait Laut Natuna memiliki cerita panjang. Konflik perebutan Natuna diketahui muncul sejak 2016 silam. Selain masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa izin, perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara ditengarai menjadi latar belakang konflik tersebut. Memanasnya hubungan Indonesia dengan Cina membuat Inggris pun ikut bersuara. Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler mengungkapkan negara-negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan seharusnya patuh terhadap hukum. Wheeler di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Rabu 16 Januari 2020 menyatakan dirinya yakin seluruh pihak yang terlibat harus mematuhi hukum Laut Internasional. Ketertarikan Cina soal Laut Cina Selatan imbuhnya mengakibatkan negara tirai bambu ini bukan hanya berkonflik dengan Indonesia saja. Cina tercatat menerima sejumlah protes dari sejumlah negara lantaran ia menjadi satu-satunya pihak yang berpedoman pada Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-Putus. Wheeler menegaskan, ia berharap pihak-pihak terkait mengambil langkah hukum yang tepat serta tidak ada lagi masalah pengambilan lahan yang tidak patut. Sembilan Garis Putus-Putus dipercaya Cina merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui Konvensi Hukum Laut di bawah PPB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Sebelumnya, Indonesia bukanlah bagian dari pihak yang bersengketa dengan Cina soal Laut Cina Selatan. Adapun, pihak yang sebelumnya bersengketa adalah Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan. Namun, masih dari sumber yang sama, Indonesia dan Cina terlibat silang pendapat usai 50 perahun lain Cina yang dilindungi kapal penjaganya memasuki Laut Natuna karena menganggap Natuna bagian dari perairan tradisionalnya. Indonesia kemudian mengajukan nota protes yang dilayangkan ke pihak Beijing. Protes tersebut ditanggapi dengan penyebutan dari pihak Beijing bahwa ada tumpang tindih otoritas di perairan Natuna. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri secara tegas menegaskan tak ada overlapping jurisdiction di perairan Natuna. Natuna bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!